Halo, halo, haloo Balik lagi sama aku, Uti Dalam cerita dipaksa menikah Cerita ini udah sampe bab 51 nih, gengs Mau tau gak lanjutan cerita mereka? Cerita Intan sama Riko Mau tau lanjutan cerita Intan sama Riko gak? Kita dengerin bareng-bareng yuk Pagi hari, Intan bangun dan memasak seperti biasanya Stella membantu Intan memasak di dapur sambil mengorek informasi dari Intan Mbak Intan? Mas Riko biasanya suka makan apa mbak? Tanya Stella pada Intan Mas Riko ya... Mas Riko semua makanan oke kayaknya deh mbak Jawab Intan sambil memasak Terus papa mamanya kemana mbak? Kok gak pernah keliatan dari kemarin? Tanya Stella lagi Oh, papa lagi sakit Dia dirawat di rumah sakit Terus mama disana jagain Balas Intan santai Oh, mbak Intan masih sekolah ya? Atau udah kuliah? Tanya Stella lagi Aku masih SMA mbak, kelas 3 Tapi bentar lagi sih lulus Rencananya mau kuliah juga Jawab Intan Iya bener mbak Mbak Intan kuliah aja Sayang kalo gak kuliah padahal biaya kan ada Ujar Stella Iya mbak Balas Intan sambil tersenyum Setelah memasak, Intan kembali ke kamar dimana Riko berada Ia melihat Riko sedang berganti pakaian Intan pun membantunya memakaikan dasi dan jasnya Mas, minta uang dong Nanti aku mau belanja ke pasar sama mbak Stella Ujar Intan pada Riko saat memasang dasi di leher Riko Mau belanja? Kamu mau naik apa? Motor? Boncengan? Emang bisa? Tanya Riko khawatir Bisa mas Kamu gak percaya emangnya? Tanya Intan balik Nanti sore aja ya Kita ke supermarket Aku yang anterin Aku khawatir kalo kamu keluar sendirian Atau sama pembantu yang baru itu Balas Riko sambil ngelus puncak kepala Intan dan tersenyum Yaudah deh Mas Riko turun dulu sana Aku mau mandi Balas Intan Riko pun turun dan duduk di meja makan Stella menghampirinya Mas, ada yang bisa dibantu? Tanya Stella pada Riko dengan suara lembut yang dibuat-buat Panggil saya pak Saya bukan mas kamu Balas Riko tegas Lalu menyeruput kopi yang disiapkan Intan di meja makan Riko merasa sangat jijik dengan orang yang seperti ini Eh, iya pak Maaf Jawab Stella Lalu pergi menyapu ke halaman belakang Sabar Stella Kamu pasti bisa dapetin dia Batin Stella bersemangat Setelah mandi Intan turun dan sarapan bersama Riko yang sudah menunggunya di meja makan Setelah sarapan bersama Intan mengantar Riko sampai di garasi Mas, nanti aku main ke rumah teman aku ya Ijin Intan Ia ingin main ke rumah Melly yang kebetulan tidak jauh dari rumah Riko Karena Ia tidak masuk sekolah Ia merasa bosan kalau hanya tinggal di rumah Ia boleh Pulangnya jangan sore-sore Dan juga kunci pintu kamar kita dan ruang kerja aku sebelum pergi ya Perintah Riko sebelum masuk ke mobilnya Emang kenapa mas? Nanti Mbak Stella gak bisa bersihin ruangan itu dong kalau di kunci Tanya Intan ingin tahu Ih, aku gak percaya sama dia Udah siang aku berkat dulu ya Pamit Riko Yaudah mas, hati-hati di jalan ya Balas Intan lalu mencium punggung tangan Riko Setelah Riko pergi Intan kembali ke kamarnya mengambil jaket dan tas Lalu mengunci pintu kamar dan ruang kerja seperti perintah Riko Lalu pergi ke rumah Melly dengan moternya Sesampainya Intan di rumah Melly Melly merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tubuh Intan Intan terlihat seperti agak gemukan daripada waktu terakhir ketemu saat ujian waktu itu Intan, kamu doyan makan ya akhir-akhir ini? Tanya Melly Hah, enggak Mel, bisa aja kok Kenapa? Tanya Intan balik Kok aku lihat-lihat kamu makin gemuk deh Eh, tunggu dulu Ini Dada kamu Kayaknya lebih gede Ujar Melly sambil melihat-lihat dada Intan dan merabaknya Hah, masa sih? Tapi Emang Akhir-akhir ini tuh Beraku enggak muat sih Balas Intan Hah, kok bisa? Udah diapa-apain ya sama suami kamu Tanya Melly menyelidik Ih, apaan sih? Udah ayo belajar Mel Aku gak bisa lama-lama Aku harus udah di rumah nih sebelum masih kau pulang Balas Intan Tapi Udah kan, Tuan? Tanya Melly kepo Bleh, rahasia Balas Intan sambil menjulurkan lidahnya Intan memang merasa akhir-akhir ini Berani sudah tidak dapat menopang payudaranya lagi Mungkin memang benar Kalau payudaranya semakin membesar Karena Riko selalu memainkannya ketika akan tidur malam Cerita Intan sama Riko Udah dulu ya sampai sini Makasih banget Udah setia ngikutin cerita dipaksa menikah Sampai jumpa di bab berikutnya ya Bye-bye